Terima kasih. Terima kasih. Kenapa harus disebut adiknya Tantowi sih? Ganggu banget. Gak suka ya dibawa bayang-bayang kakak ya? Eh sama kayak bos kita. Dulu gue bangga dibilangin adik Tantowi, sekarang gak lagi. Kenapa? Karena om Tantowi berhasil om Yahya belum ya? Eh ngetopan gue sekarang dia gak punya Youtube. Oh iya bener. Jadi iya. Om Helmy mencari bos kita ya? Bos lu dimana sih? Mas Kesang lagi... Kenapa begitu? Kenapa begitu? Dia pengen langis aja. Orang langis ada alesannya. Enggak Mas Kesang kan lagi berjuang. Lagi berjuang. Dia mau ngurusin warung baru kita. Ngapain gue kesini kalau dia gak ada? Kalau ketemu Kigon, temukan lo kan kapan aja bisa lah. Apalagi Ate gue kepala lembong aja lewat kampungnya dia. Lampung dulu. Lampung. Bilang Ate? Oh langsung malang. Gimana? Gak ada pungli-pungli kalau ada Ate. Tapi om Helmy mohon izin kalau mau ketemu sama bos Kesang harus nunggu dulu. Gak bisa instan. Kan bukan anak presiden. Ada tahap-tahap lah. Proses. Saya duduk situ ya. Tunggu di situ pacat. Mumpung gak ada bos lah pengen masa yang jadi kayak bos. Yaudah deh. Tuh. Mas Kesang lagi ngurusin pembukaan usaha warung kita yang baru. Bilang dong. Katanya nanti di sana di warung itu kita akan bagi-bagi makan gratis katanya. Sama susu. Susu. Sama mau jualan gas katanya. Oke? Oke. Eh susu itu untuk ibu hamil. Iya kan ke warung bisa aja ibu hamil datang ke warung. Kalau bapak-bapak gak gratis udah punya. Oh iya. Udah punya susu sendiri ya. Susu ibu. Semoga nanti menang ya. Kalau gak menang tolong di cut ya. Mengeri sekarang. Iya. Menang lah. Menang? Yakin om? Yakin banget. Yakin ini? Yakin banget. Kalau om yakin dulu kan di tengah dong. Jangan di pinggir. Apa hubungannya? Kan bukan satu bukan tiga yang tau. Harus dua katanya. Eh tapi kita belum opening mbak Cot. Berani. Squish siapa berani? Aku berani opening di depan host squish. Oh iya. Nomor satu Indonesia ini. Izin dulu aja izin. Kita izin opening. Host-host baru mau opening ya. Menyala abangku. Hormat. Izin senior. Kelas berapa? Kelas abangku. Lo kadang mau gini-gini. Eh nyari apa? Nyari apa? Bang kalau lagi duduk ada hujan. Kan mau nyari jawaban pamakku takut ya. Oke selamat datang di PDP. Podcast dengan pembuat kuit. Teruntuk semua guru dan pendidik di seluruh Indonesia. Ate bawa kabar bagus nih. Ate mau kenalin aplikasi baru yang super kece. Untuk bantu mengatasi permasalahan administrasi yang super ribet di sekolah kamu. Mulai dari absensi siswa. Memberikan penilaian siswa itu cukup dengan scan QR aja. Bahkan para orang tua bisa langsung mengontrol progres perkembangan anaknya di sekolah. Keren kan dengan cara ini? Semuanya bisa mudah dilakukan dengan aplikasi Student QR. Zaman sudah canggih. Biar gak ketinggalan pastiin sekolah kamu pakai aplikasi Student QR. Jangan ragu-ragu lagi. Langsung aja hubungi tim Student QR di nomor 0811 420 224. Tingkatkan kualitas pendidikan kita bersama Student QR. Sebelum itu kita minta nilai dulu tadi opening kita berapa om nilainya om? 11 lah. Dari 100. Keren, keren, keren. Ini dibahas-bahas malu masih sakit hati nih. Jadi ini bercandaan aja gitu. Oh, justru jadi bercandaan aja ya. Kalau orang itu kalau levelnya udah sama itu kan minimal 6 lah mestinya dari 10 ya. Tapi gak apa-apa. Mestinya gitu. Karena bener-bener semua lah. Iya, betul-betul. Mungkin lagi sama-sama seserang-serangan gitu. Jadi asal ngom-seh, apa? Takut juga. Kok ditahan? Takut. Kok ditahan? Takut aja kalau ada apa-apa nanti. Takut kayak temen lo itu ya. Aduh. Aduh. Iya juga tuh ngeri itu. Tapi om Elmi kan emang sebagai host kuis kondang. Bisa kita bilang lah gitu ya. Sekarang akhirnya kenapa beralih ke politik apa karena pede punya skill berkomunikasi atau retorika? Ya seni komunikasi yang gue dapat dari gue ngemisi, presenter, ya kemudian juga motivator. Saya kan banyak jadi public speaker. Itu jadi modal tuh untuk kampanye. Karena orang pengen dengar dong apa yang kita mau tawarin. Jadi modal gede banget. Sama popularitas kan juga menjadi penting. Dengan popularitas kan ngumpulin orang gampang. Gue berdiri aja di pasar nyamperin banyak ibu-ibu. Iya sih. Minta minum duit apa gimana? Iya pasti. Sama PSI enggak tuh? Ada sih dulu ya. Tapi sekarang PSI udah tau banget ya. Kita enggak mau main gitu-gituan. Dulu waktu saya tiga kali pilkada, iya. Gue kalahnya karena gue enggak mau bayar. Dikatain pelit lah. Enggak peduli gue. Itu prinsip. Makanya gue tiga kali kali pilkada. Karena enggak pernah mau manipulasi. Justru yang pake prinsip ini yang susah ya om. Ya kita cobalah. PSI kan partai anak muda harus berubah. Nah iya. Jangan kayak yang lain-lain sih. Begitu ya sama aja semua. Setuju enggak lo? Enggak mendobrak ya om. Takut lo ya? Enggak aman. Enggak aman. Gue denger Ateh di banyak pake partai lain juga gue masalahnya. Tiga-tiganya. Kita mau kemana aja om. Enggak partai. Kita mau kemana aja ya. Kita mau kemana aja. Iya. Selama ada. Waktunya waktu-waktu. Tapi semani. Iya. Karena kan biasanya gitu. Orang kadang-kadang undang kita minta di roasting. Itu mereka yang minta. Iya lu hebat ya. Mungkin pas di roasting darah tingginya naik. Tapi selesai di roasting elektabilitas naik. Walaupun abis itu belum benar lagi. Bercuma dong. Saya 30 tahun jadi MC. Enggak bisa nyapai Kiki sama Ateh lah. Bayangin. Nyela orang. Dapet duit. Ya Allah. Gue dulu ya Kik. Gue pernah nih sama Stanto ya. Opening keren segala macem. Eh kita meleset tuh gara-gara. Kalau kita ngejoke itu kan tipis tuh bedanya. Begitu kena Kik. Enggak lunas. Enggak dilunasi di sana. Makanya pake cara kita ya. Lunas hamin satu. Jadi happy. Tenang. Sekarang lebih jago lah keuangannya. Kemarin lu ngeroasting itu dibayar? Bayarlah. Profesional kayak kerja aja. Ini gue denger belum lunas. Ini dibayar dengan nilai pajak saya aja. Jadi pajaknya Kiki kan dek. Lu bukan buy one get one free gitu. Pokoknya kalau Kiki. Ini kan banyak yang bilang Kiki versi cowok. Kalau ini kayak Kiki versi murah. Jadi kalau kesini budget gak adil. Ke Ate. Oke akhirnya memilih PSI karena punya keyakinan itu om. Ya ya ya. Bukan karena yakin aja ya. Kita lagi berjuang. Insya Allah lolos. Saya tuh lebih kepada idealisme. Umur gue 60 sebenarnya udah gak pernah tergoda mau masuk politik. Tapi gue tuh muak banget gitu. Korupsi tambah banyak. Gue dirayu 6 bulan tuh sama pembina kita yang punya partai. Supaya masuk ngebantuin anak-anak muda. Ada pengusaha, ada presenter, ada artis. Ada orang-orang hebat S2, S3. Ya jadi om pemilik partainya bilang tolong dong bantuin. Dan gue disitu jadi Dewan Pedasehat. Gue dikata-katain kok mau sih dipimpin oleh Bocil gitu. Dipimpin oleh Kaisang. Gue bangga banget jadi mentornya anak-anak muda. Dan bukti bahwa sekarang PSI naik terus surveinya. Itu berarti ya ada campur tangan Pak Jokowi. Pasti. Om yang jadi jubirnya, penasehat. Iya kan? Cil. Gue gak sebaper gitu tau gak? Gak perlu lo cut. Ajar semua ya. Emang yang ngecut siapa? Hah? Yang minta ngecut siapa? Ada timnya Pak Ganjar. Emang Pak aja, bisa emang saya buka. Bukan dia kan? Emang saya buka aja. Makanya coba sampai ke Pak Prabowo Mas Gibran, saya roasting dong. Kalau saya support aja mancing. Tapi dia mancingnya lebih parah. Dia lebih tanjung kan? Namain dikit. Dia lebih tanjung. Kalau diproses apa gitu, kan gue cuma mancing. Yang ngecut kan Kiki. Tapi honornya lebih kecil. Gak apa-apa gitu. Sekarang bukan cuma Dewan Penasehat loh Bangke. Apa? Om yang kan juga sebagai jubir. Jubir. Karena kan basicnya aja udah host. Jubir! Dan! Dan sama. Menjanjikan kemenangan. Jubir! Jubir! Menjanjikan kemenangan. Cocok ya? Dan Dewan Pakar Debat. Ya. Saya tuh di TKN ya. Saya Dewan Pakar, anggota, terus tim debat sama tim jubir. Ini tuh tayang ini, nanti setelah pemilu loh. Setelah pemilu. Apa-apa. Kita tuh dalam posisi menang atau kalah nih? Anggap menang. Anggap menang, coba. Anggap menang. Satu, dua, tiga. Selamat akhirnya. Itu! Saya udah pilih loh. Saya udah pilih. Untung, Dewan Pakar Debatnya Omen. Tuh, yang debat terakhir neri banget. MVP! Keren banget Pak Prabowo gak emosi sama sekali. Gak ada begini-gini gak ada. Padahal pendidikan kan bidangnya Pak Adi. Tapi Pak Prabowo menguasai sekali. Neri emang kamu healthy nih. Semua program-programnya, gue masuk ke guru honorer oke. Oke. Gimana kalau apa gak nguasain tapi tetap menang? Lo bikin versi ketiga ya? Ini editor. Di bagian yang debat ya? Editor nungguin lo nih menang. Kita ngerti produksi. Udah diramalin. Sekarang kita ganti. Kalah. Gue kayak enak, kalau yang gini gue kayak enak. Apa? Lo tayangin aja dua-duanya kan ya? Coba ya, coba ya. Gak usah diadik. Gak usah dipilih. Ayo lagi. Coba ya. Kalau kalah, ini gue yang lead nih. Kalau kalah, dua orang nih mau ngomong apa? Ayo selamat. Gimana nih om debat terakhir? Aduh. Kenapa sih harus ada goyang lagi gitu? Akhirnya kan mau gak mau Pak Gandar nyawir. Kok seperti debat itu kita yang atur tadi? Kayaknya nonton. Karena belum kejadian. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting PSI-nya. Menang. Lo kalah acara ini habis nih. Lo kalah acara ini habis. Ini kalau kalah kayaknya gak jadi tayang. Ada dua kemungkinan. Kalau acara ini gak di stop, kalau enggak jadi stripping dia. Stripping, iya juga ya. Tolong teman-teman coblos ya. Biar kalian juga ada terus. Biar kalian ada terus. Ada terus. Lelah kita gak usah bahas pelanggaran. Lelah, om helmi aja. Akhirnya om helmi. Om helmi berarti full nih terjun ke politik. Setelah dunia entertain. Ya, ya. Enggak, ya kan bisa sejalan lagi. Ya kalau DPR kan fungsinya kan. Ngawal anggaran. Dan terus mengawal-ngawal program. Karena PST itu kan program kita itu. Anti korupsi, anti intoleransi ya. Gue 02 itu cuma satu gue gak suka. Apa? Bajunya Siti. Oh iya. Tulangi, 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 tulangi. Kenapa gak merah? Gue masuk PSI, keren banget. M.U. Gue kan M.U sejati. M.U. M.U. banget. Tapi gak apa-apa. Sekarang Siti lebih hebat dari M.U. Tapi sekarang jangan salah om. Sekarang kita udah gak kenal Biru Siti. Biru Muda. Kalau rasanya gak kenal. Apa? Saya kalau ke mall jadi. Mbak ada Biru Prabowo gak? Oh iya, iya. Oh iya ada bener. Biru Prabowo. Branding ini om. Jadi ada Biru Prabowo gak? Iya. Brandingnya udah masuk. Hebat ya? Hebat. Kan om kan sebagai dayawan pakar debat. Iya. Omon-omon itu ciptaan Pak Prabowo sendiri. Gak tau gue ya. Saya sebelumnya gak tau lah. Kita gak pernah denger saya. Jadi menurut saya debat itu is a show. Adalah sebuah show. Ya maksudku kata-kata omon-omon itu. Menurut saya tercipta di situ. Di situ aja ya. Saya kan kurang gay gak sih? Kayak typo ya. Iya, iya. Tapi tanpa itu kan begitu malam itu kita nonton. Kemudian Pak Prabowo menyebutkan omon-omon. Itu langsung trending topic. Langsung viral tuh. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Yang meleset-meleset dikit itu malah menjadi perhatian. Bintang omon-omon. Bintang omon. Iya katanya. Pak Prabowo. Lo tau ya abis debat kan orang gak ngomongin konten tuh. Orang ngomong tentang bagaimana Pak Prabowo menahan emosi gitu ya. Waktu di roasting skor itu. Emosi atau kecewa juga sebenarnya itu. Antara kecewa, antara... Mestinya kita tahu bahwa orang sesenior beliau, sebaik hati beliau gak bantes dibegitukan. Ya mencual itu. Orang gak peduli lagi tuh tentang apa yang diomongin, program apa gak peduli lagi. Jadi itu adalah bagian dari show. Ya sih setiap orang punya strateginya masing-masing ya kan. Iya, iya. Ada yang... Orang bilang juga gak banyak pengaruh. Ridwan Kambil bilangin cuma 3%, ada yang bilang 1,5%. Debat itu ya. Cuma yang berpengaruh itu ke swing footers. Sekarang swing footers itu makin sedikit, makin kecil. Kita ingat banget, debat pertama kan kita malah bikinin openingnya tuh. Pake pantun gitu. Gak keluar semua. Gak keluar semua. Gak keluar semua. Apalagi kalau beliau udah mulai diserang gitu, emosinya diganggu lah. Ya. Ya kayak dilakukan banget oleh apa... Lawan debatnya dan dia kemudian jadi begitu tuh. Tapi... Menurut gue sih masih oke ya. Karena beliau kan memang bukan... Tapi kalau lu pernah lihat Pak Prabowo orasi sendiri. Pernah. Pernah. Lucu. Apalagi kalau dia ngomong aku. Aduh lucu banget. Waduh lucu banget. Lalu gue-gue aja udah lucu dulu. Lucu-lucu banget. Lalu aku agak menarik nih. Artinya kan misalnya tim sudah beberapa kali mencoba untuk menyediakan strategi. Let's say. Ngomong ini ya. Ngomong ini ya. Tapi bila tetap keker dengan diri sendiri. Apa kayak tadi Pak Prabowo bukan boneka? Bukan? Boneka. Ya kan artinya gak bisa diatur gitu kan. Bukan. Oh enggak bonekanya siapa orang dia ketua partai. Lu mau nyendir siapa sih sebenarnya? Gak bisa disetir. Iya iya. Ini kalau ini kan dia ketua partai. Ketua partai besar. Iya artinya kan beliau bukan boneka kan. Yang saya maksudkan tadi. Oh dia beliau waktu diskusi menerima semua. Iya iya. Tapi... Pada saat eksekusi. Waktu eksekusi gak bisa di aransemen nanti Bapak ngomong ini. Iya iya. Yang kita anjurkan. Yang pun dia gak mau lakukan. Beliau ini baik banget. Gak pernah mau menjatuhkan orang. Gak pernah mau jatuhin orang. Poin. Oh iya poin. Wah kalau gue jadi dia mah. Oh. Apalagi kalau lo te. Oh dium kok gini. Balang loh. Ya aku benerin lagi. Mok live, mok live. Kan itu pas iklan. Tapi kan banyak orang yang bilang gini kan. Ah pas debat aja. Gak berani ini. Tapi pas di depan relawan. Tapi menurut gue karena depan keluarga sendiri mah wajar aja ngungkapin kesel ya. Iya lah bener. Justru pada saat di depan orang banyak orang lain. Beliau menahan. Maksudnya ya. Karena ada orangnya kan gak enak. Ya iya bener. Karena kalau kita emosisi itu jatuhnya kayak serang-serangannya live gitu. Beliau mencoba menahan, mencoba mendewasakan diri mungkin. Iya iya. Menurut gue kayak kasus dia dianggap gak mau buka karena itu rahasia negara. Ya rahasia negara walaupun gak semuanya ya. Iya iya. Dan gak mungkin juga dalam satu menit dia ngejelasin semuanya. Kalau kita tarik garis gitu ya dari selama debat itu. Pak Prabone berarti beliau itu sosok yang bisa jadiin sesuatu selalu viral. Sorry ye. Sorry ye. Sekarang malah ada mobil gitu. Metik, metik, metik. Dasmu metik. Etik. Iya. Dasmu ya iya. Itu kan gerak-geraknya viral-viral kan. Iya dong. Bener. Bener. Itu apalagi sih yang viral-viral. Kalau ada orang kerja di kantoran. Bu ini saya ketik. Dasmu ketik ya gitu. Nah gitu. Terus. Terus. Kan sudah. Ini kan tanyaannya sudah. Tapi maksudnya sekarang juga gemoy itu kan jadi menasional. Ya itu pun gemoy kan kita sempat diserang ya. Ini bukan gagasan. Wah semua orang bilang. Karena menurut saya yang lain itu iri. Kenapa tidak dapat. Karena millennial ya. Millennial genzi itu suka banget. Itu yang membuat yang lain mah iri aja. Balihoy yang AI. AI gitu kan. Akhirnya menjadi ini. Dan waktu itu saya bilang apakah. Kita kan komunikasi Niki. Lo komika ya. Lo komika juga kan. Kan materi kadang-kadang sama kan. Iya. Lama materi sama. Bilih sama. Tapi delivery-nya kan menjadi penentu kan. Bener. Ada beat-nya itu keren banget. Tapi tidak disampaikan dengan baik. Betul. Nah menurut gue gemoy itu adalah delivery. 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 Penyampaian jauh lebih penting. Saya kan guru komunikasi ya. Konten itu lo bisa pelajarin. Suruh profesor segala macam. Tapi menyampaikan. Belum kan itu. Beda orang beda. Beda iya lah. Jadi Pak Prabowo menurut saya udah melampauin itu. Lucu banget. Dan sekarang terbukti. Banyaknya pada joget-joget juga kan. Iya. Joget-joget semua ngikut-ngikut jadinya kan. Ada yang pantas ada kan. Terus sih joget-joget yang visi-visinya mana eh ngikut. Karena kan jogetnya enak sebenernya. Tau. Iya. Joget kan enak. Oke dari olahraga. Tapi eh. Kayaknya kita udah mulai agak panas pembahasan kita. Oh iya. Kan ada yang. Mau nyari yang dingin-dingin. Dingin-dingin. Apa nih? Gulkas. Air terjun. Dingin. Tingin. Kalau dicurup. Kalau dicurup. Mohon maaf ya om. Ini ada minuman. Dingin dari. Nah ini beneran dingin nih. Ini beneran ya. Green Fresh. Boleh coba. Kenapa naruh yang itu ini. Gue ngincerin ini. Boleh dicoba. Ini dari Green Fresh. Terbuat dari campuran kombinasi sayur dan juga buah-buahan. Smoothies and juice. Buat penggemar pisang ya. Penggemar pisang. Bukan karena si bos punya pisang. Di mana lokasinya? Dia lokasinya di pasar modern Paramount. Gading Serpong. Terus apa itu? Ruko. 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 OFC nomor tujuh. OFC nomor tujuh. Tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Lagi enggak pakai soplen. Cantik banget enggak pakai soplen. Lo kan biasanya pakai kaca nako. Apa kaca sepias? Enggak apa-apa mata masalah yang penting mata pencarian ya. Itu penting. Om kepo dong om. Enak banget ya. Ini kan udah menang nih. Ya. Udah menang nih. Menang. Mau masuk komisi berapa sih om? Hmm. Tergantung. Tergantung perintah partai lah ya. Betul. Kalau tergantung perintah. Satu kali mungkin. Komisi satu. Satu itu luar negeri, pertahanan, kominfo, TVRI. Oh, cinta banget sama TVRI. Oh iya, harus berubah. Harus. Saya kan punya pengalaman bagaimana dulu mengangkat TVRI. Iya. Iya. Jadi menurut saya, saya akan memberikan banyak masukan. Sekarang kasihan Ki. TVRI tuh share-nya udah di bawah satu gitu. Zaman saya kan sempat 5,6 gitu. Jadi mungkin saya akan sharing banyak hal. Supaya bisa naik lagi. Iya dong harus. Tapi enggak mau ketiga? Hukum, HAM? Enggak. Gue enggak banget. Mungkin kalau meleset paling ke-6 ya ke BUMN. Karena saya adalah orang bisnis. Oh. Itu pun tergantung partai lah. Kalau yang koruptor-koruptor gitu, tiga kan? Tiga ya, karena gue males ketemu. Lah? Katanya pengen perjuangin itu. Tapi malah. Ada temen yang lebih galak. Siapa? Kira-kira di PSI perwakilan? Banyak banget. Irma Hutabarat. Om Raja Juli? Raja Juli Antoni. Ada Adi Armando. Oh, nanti dipukulin lagi. Takutnya, kesia. Soal aja, janganlah. Janganlah. Isiaan. Kurang aja ketawa. Ayo, adek. Catat Kiki ya. Eh, belum adek belum pernah kesini ya? Adek belum? Lucu dia. Kayaknya Mas Kesel enggak mau deh. Kalau dia sama, kalau tidak pengen bukan bintang tamu kan? Catatnya apa? Apa? Pemanggilan aja. Kamu ngapain sih? Catatnya ditegur. Peneguran. Kalau kita ya, kita masuk ke generasi milenial. Milenial. Jadi tau, saya panggilan orang-orang ini dari sebagai Raja Kuis. Bukan Raja Dangdut ya. Ada pernah ikut ke kuisnya? Jubir. Kalau ini kan jubir. Jubir. Nah mungkin teman-teman Gensit belum pernah tau. Tau dia sekarang Raja Kuis siapa sih? Raja Kuis sekarang itu. Surya Insomnia? Iko, Iko Kuis. Iko Kuis. Iko Kuis. Apa ya kuis lo? Gatau? Opi Kuis. Ya, Opi Kuis. Opi Kuis. Gue gak tau dah. Kita kasih tau dulu, lu Omi Helmi itu berapa banyak udah di host kuis? Kalau gak banyak lah ya. Kalau yang gue buat banyak. Banyak sekali produk saya, program saya yang bukan saya hostnya. Oh justru dibalik layarnya? Oh iya dong, saya kan udah buat hampir 300. Program TV, kuis, seri reality show, ya jumlah-jumlah. Banyak. Yang saya bawain sendiri paling tujuh lah kali ya. Oh yang tampil depan ya? Yang tampil depan. Saya tuh dulu kan orangnya belakang layar Gih. Waktu saya kerja di Ani Sumadi, saya belakang layar bikinin soal. Ya bikinin format termasuk programnya yang dibawain oleh Tante Wiyah. Ya tau Tante Wiyah? Iya 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 iya. Kebetulan ya temen gue berantem lah waktu kecil. Gitu, jadi gue dari pembuat soal. Akhirnya gue keluar dari Ani Sumadi dan bikin sendiri. Kuis gue pertama tuh kuis Joshua. Kuis Joshua kan bukan gue doang pasti hostnya. Joshua? Iya. Nah gue meledaknya di siapa berani. Siapa berani. Abis itu ada penantang terakhir, ada hexagon war gitu-gitu. Enggak banyak. Tapi gue reality juga ya, gue bikin uang kaget gue bawain sendiri gitu. Terus masih kakak mencintaiku, itu yang legend-legend tuh. Termek-meg? Termek-meg yang bawain Cici Panda sama yang, iya yang buat saya. Termek-meg itu ratingnya 13 dulu. Iya iya nonton terus. Ratingnya 13. Gua mampai nangis beneran itu. Gua mampai nangis beneran itu. Oh iya iya. Dia yang maka pilih saya. Gitu kan dulu. Soalnya samperin rumahnya. Asal ya, asal lu banyak juga. Asli apa palsu. Dulu Taufik Sapala sebenernya Gilang Dirga. Itu yang banyak melahirkan orang-orang yang mirip-mirip ya. Mimpi Kaliye itu juga legend tuh. Mimpi Kaliye itu sebenernya reality show saya yang pertama tuh. Yang bawain Uges. Ini bukan apa palsu. Dulu, ya mempertemukan fans dengan idolanya. Wah itu keren-keren. Jadi idenya emang gak habis-habis. Nanti kira-kira berarti kalau udah masuk ke dalam Senayan. Ide apa yang mau om. Oh banyak. Banyak-banyak lah. Apakah jadi anggaran kaget? Aduh. Enggak minta dikasih gitu ya. Habiskan dalam waktu. Habiskan dalam waktu. Wah langsung bagi-bagi. Teriak lagi, ada yang teriak. 15 menit lagi. Beda rumah saya kan saya bersyukur banget. Beda rumah juga. Iya masih berjalan, masih on air. Dan ditiru oleh mungkin ribuan orang. Men dan juga saking bisa dibilang raja kuisnya. Beliau pernah bikin kuis 24 jam. Jam. Live. Nonstop. Dan jadi rekor dunia. Kayaknya sampai sekarang belum pecah. Emang cuma apotek yang bisa 24 jam. Emang kayak apotek. Udah tutup tapi. Gak ada obat. Iya. Hei. Tapi ada orangnya. Ada orangnya tapi ada. Hei. Iya, iya, iya. Apa sih kendalanya om kalau bikin-bikin game show reality gitu? Atau om bikin ide aja lempar ke TV mana yang mau ambil gitu? Oh iya, iya. Dulu kan saya punya PH. PH saya masih ada sampai sekarang. Ya walaupun masuk di grup tertentu ya masih berproduksi, ya kita diskusilah. Saya kan beruntung saya akuntan jadi ngitungnya cepat, saya kreatif. Akuntan tuh gak boleh kreatif mestinya. Oh gak boleh. Loh kacau loh kalau akuntan kreatif. Iya bisa. Bisa otak atik. Ini dia kelakar. Bagus sih kita naikin dikit. Dibalan-balanin gitu kan. Nah dan saya ngerti juga lah ilmu. Saya dulu belajar banyak dari Bu Ani Sumadi. Bikin program yang kira-kira akan ditonton orang. Ya itu baca-baca tren lah ya. Kita tahu tren itu turun-naik. Ya dulu masanya kuis naik, abis itu kuis turun. Kalama Meteor Garden ya. Tiba-tiba sinetron atau drama kayak Meteor Garden banyak banget tuh. Tiba-tiba semua orang di rebonding ya kan gitu loh. Ya rebondrol. Abis itu. Pakai baju ketek kan. Namanya udah ada tahun-tahunya. Mahabharata tiba-tiba ya. India masuk, abis itu reality show. Turun-tiba naik. Dan itu hilang timbul tuh. Ini harusnya kalau punya tim debat pakar, eh tim pakar debat yang sehebat ini. Harusnya pas debat capret-capret lebih kreatif lagi. Pak Prabu datang pakai kosong uang kaget gitu kan. Kamu tahu siapa saya. Tuh tuh tuh. Bo cover. Mas Gibran dari belakang. Kami siap berkor. Kami siap berkor. Kedah rumah. Boleh ide-nya. Boleh ide-nya. Boleh ide-nya. Saya yang debat udah gak ada lagi ya. Iya. Ah emang. Itu opening itu penting. Tapi dengan konsep debat yang dari satu sampai lima ya. Itu setuju gak dengan konsep itu? Menurut gue gak ideal lah ya. Di format-formatin. Formatnya. Ngomong cuman empat menit, dua menit, menyangka satu menit, nerangin lagi satu menit. Gak bisa lah. Mestinya topik aja lima belah sih. Depat lah bertiga. Oh langsung. Ya ya itu adu argumentasi tuh. Menurut saya sih kalau idealnya enaknya begitu mestinya ya. Tapi ya formatnya kayak gitu. Ya jadi menurut saya teman-teman di KPU gitu juga harus mikirin gitu. Supaya masyarakat betul-betul tahu nih. Jangan dibatasi live format. Kemarin gak boleh tektokan eh tektokan gitu kan. Dan penyelenggara juga menjadi catatan penyelenggaranya siapa. Gitu. Jadi dulu saya pengalaman Ki waktu saya jadi di Rute Ferry 2019. Kita host broadcasting pertama untuk debat pertama. Om ini mungkin bisa. Kok jadi serius banget ya acara gak benar serius kayaknya. Enggak. Emang hasilnya harus ada dagingnya dikit. Walaupun nyempil ya. Aduh. Kenyang kagak nyempil itu. Om kasih tips dong. Gimana caranya membuat program sampai long last. Nah. Kesempatan buat PDP juga bisa pertanyaan 24 tahun ya kan. Nanti gue udah kakek-kakek lo nonton ya. Yang ketawa tuh. Hahaha. Bukan ketawa, batuk. 24 tahun ngikut aja. Hahaha. Gak mau lepas emang. Kontrak pake darah. Jatuhnya ketempelan kita sama mereka ini. Kontraknya pake darah. Gimana caranya om biar long last. Gak gampang ya. Apalagi sekarang muncul new media ya. Betul digital. Dengan sosmed digital. Dulu aja jaman cuman FTA. Free to air. Gak gampang. Rating dan share itu menjadi Tuhan. Segaligus hantu tuh. Ya tinggal dibalik doang. Tuhan. Jadi kalo dia bagus. Walaupun value programnya ancur gitu. Gak edukatif. Naik terus dia. Terus. Tapi kalo ada program sebagus apapun value nya. Gak ada yang nonton selesai. Kenapa? Kalo sharing gak ada. Iklan gak masuk. Iklan gak masuk siapa yang ngebayar intunya. Apalagi ditambah ada kayak channel youtube. Oh ya sekarang nih lebih parah lagi nih. Persaingannya. Masa ada soli-soliun modal tangan sama satu iphone aja bisa produksi. Iya begini. Banyak lagi yang nonton gitu. Ini lo. Sambal ya. Sambal ini lo terlalu serius nih gitu. Oke besok kita pecat-pecatin. Iya banget gitu. Maksud gue begitu ngapain banyak begini orangnya. Kayak Teferi aja. Enggak. 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 Jadi semoga makin baik. Itu yang kita harapin. Di Indonesia tuh channel pertama kan TVRI. Channel pertama. Tertua. Tertua. Tapi gitu tertua kan belum tentu juga. Yang terbaik. Setiap negara harus punya TV publik yang baik ya. Karena dia yang menjaga. Kalau TV swasta kan komersial. Komersial. Kalau enggak ada rating. Enggak ada sponsor masuk. Bubarin. Bongkus. Tapi TV publik kan dia ada anggaran tersendiri. Jadi ini perlu nih untuk pendidikan. Untuk mempertahankan budaya. Yang mau muter wayang siapa tau enggak. Ya cuma TVRI lah. Jadi TVRI harus bertahan. Kalau dibilang TV publik enggak boleh bagus siapa bilang. BBC TV publik nomor satu. N.HK TV publik. CCTV yang di Cina TV publik. Jadi kita harus memperjuangkan. Dan sebuah fun fact TVRI adalah salah satu channel yang melahirkan ke viralan aku. Iya. Waktu rosting Pak Fardy Zon kan di TVRI. TVRI. Oh. Ya kemarin lu ada salam tuh dari Fardy Zon. Kiki itu mesti bayar royalti ke gua tuh. Gara-gara lukis Pak Fardy Zon kurus tuh sekarang. Sama dia liat. Sama dia liat tuh. Dia mikirin terus tuh. Dia mikirin terus tuh. Kok Kiki sukses gua gini-gini aja. Gua tau banget dulu. DPR membutuhkan kritik. Dia ngundang komika. Eh yang ngundang Kiki dan tayangnya di DPR ya. Iya di DPR ya. Namanya pojok rumah rakyat. Iya. Baik tapi Pak Fardy Zon keren. Keren. Kan salah satu wakil rakyat yang membutuhkan mau mendengarkan suara rakyat gitu. Gitu. Ini keren tapi agak jilat dikit lah. Ya emang kekuatan kita kan itu ya. Ngelawak Pak 30% aja. Gitu ya. Kita menjilat baru menjulit. Bagus banget take line tuh. Menjulit gak ada berwitnya lagi ya. Tapi keren Kiki. Nah jadi tuh. Kebaca Pak yang gak tau banget sih. Gitu. Menurut. Menurut. Menurut Om Elmi. Kan regenerasi terus. Ya. Host. Quiz. Apapun ya kek. D center. Yang ngeliatnya paling ini nih. Penerusnya. Om Elmi terbaik. Banyak sih. Tapi gua paling suka tuh sama Daniel Mananta lah ya. Daniel Mananta. Keren terus apa. Bahasa Inggrisnya bagus. Dan ada. Ada emosinya gitu. Ada pumpingnya gitu. Apalagi kalo mau bawain kuis. Kan suaranya harus naik terus. Suara. Saya dulu kan gak seserah gini. Aha. Jadi gak bisa. Ya selamat. Anda menggunakan 10 juta rupiah. Gak bisa. Orang gak semangat di rumah. Gimana. Nyurang semangat. Kalo hostnya gak semangat. Dia harus. Ya. Anda dapat 10 juta rupiah. Harus naik terus. Makanya secara teori ya. Jarang ada pembawa acara kuis tuh perempuan. Gak ada. Di seluruh dunia gak ada. Kenapa? Kalo perempuan itu kalo. Naik. Melengking tuh. Melengking. Melengking gak bagus. Terus. Kayak ngomel. Kayak ngomel ya. Teramat lu. Selamat ya. Enzo lu menang lu lu. Tata gua juga apa lu menang ini ya. Gak enak gitu di kuping. Udah banyak orang di rumah diomelin bini. Nonton kena omelan juga. Orang cewek itu bagus yang malem-malem. Iya dengan siapa. Ah. Yeyen. 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 Tapi yang Boyen. Yeyen yang Boyen. Sama sama Yeni. Oh iya harus cowok dan Daniel Mananta. Boy William juga bahasa Inggris. Oh iya iya iya. Tapi Daniel Mananta masih jauh lebih baik. Daniel Mananta masih jauh lebih baik. Coki Sitohong. Coki Sitohong. Coki Sitohong ya salah satulah. Gitu kan. Iya bro gitu. Oke. Kan om tadi juga ngaku sebagai motivator. Ya. Kasih dong motivasi. Buat anak-anak muda. Yang cuma sukanya rebahan-rebahan doang. Males-malesan. Gak punya motivasi hidup. Ya. Pengennya tepuk tangan mau ketawa doang. Iya. Gimana ya. Eh. Eli Sugigi dari begini dulu. Iya. Iya. Eli Suginya doang kan yang sukses. Biar semangat. Mungkin biar bangkit. Tapi kita juga kan. Menuju. Pemimpin yang baru. Mungkin punya semangat baru. Gimana om. Jadi. Saya bersyukur ya. Walaupun senior gitu. Tapi yang nonton konten saya. Nasehan saya ternyata anak muda tuh. Yang mungkin dia gak dapat itu di rumah. Gak dapat itu di sekolah. Gak dapat itu di kantor tuh. Padahal saya simple-simple aja. Saya bilang sih kayak. Lo gak ada gunanya. Lo pintar. Lo cakep. Lo hebat. Tetapi attitude lo parah. Ya kan. Makanya gue selalu. Ngangkat. Apa contoh soal itu. Raffi Ahmad. Ya Raffi gitu. Kita tahu ya. Sekolahnya kan. Gak kuliah gitu. Gitu. Dan kemudian. Ya kalau mau cakep-cakepan. Ya mungkin Raffi cakep. Ada juga yang cakep. Yang lain gitu. Kreatif. Ada juga. Tapi kenapa Raffi sangat-sangat sukses. Hartanya 3T kali. Valuasi perusahaannya. Karena dia attitude-nya. Keren banget. Disenangi banyak orang. Oh iya ketemu kita. Dia salim. Kemudian kalau di WA nih. Pasti bales. Langsung bales. Minimal voice note. Mas Yemi nanti gue. Ini ya. Gitu-gitu. Itu Raffi. Kita belajar banyak. Istrinya juga. Kan banyak orang di dunia. Entertainment ya. Banyak yang talentanya luar biasa. Lucu banget. Ya keren banget. Pinter banget. Kenapa gak sukses attitude. Attitude. Datang terlambat. Suka nge-break kontrak. Wah itu gak bisa tuh. Gak sopan di depan orang. Dajak putuh. Cemberut ya. Ya jadi menurut saya. Itu bagian-bagian yang. Yang harus perhatikan. Pegang deh attitude deh. Lu gak perlu pintar-pintar amat. Di semua lini itu kepake banget ya. Semua lini. Sama gitu. Gak boleh santai. Kan quote gue yang paling banyak dipake itu. Orang santai tidak sukses. Orang sukses tidak santai. Tidak santai. Kita keras. Ayo. Jangan rempahan aja. Nah ngomongin soal orang. Orang sukses tidak santai. Dan jangan santai kalo mau sukses. Kita ada. Hadiah. Untuk orang suksesnya tidak santai. Attitude. Bang. Attitude. 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 Apa kalemang? Ape. Ape banget begitu ya. Oke. Ini ada dari. Semar Nusantara. Thank you. Boleh diliat. Apa ini? Ini produk lokal dari Solo. Ini adalah isinya emas. Bukan mas Gibra atau mas Kesang ya. Hei. Mas Kesang. Semar Nusantara. Ya betul. Jadi kalo nanti mau beli emas. Jangan lupa belinya dimana? Di Semar Nusantara. Tumblr itu tumblr. Tumblr itu tumblr lah. Tumblr. Produknya itu emas ya. Oh tamblern juga tuh. Kayak. Kayak biswiduan. Oke deh. Keren keren. Keren. Terima kasih. Sosantara. Terima kasih banyak untuk Om Helmi karena udah luangin waktunya datang kesini loh. Terima kasih Om Helmi. Masih ilmu politik udah, ilmu public speaking udah, motivasi udah, ya pokoknya Semoga ke depannya jadi komisi satu tercapai, amin Terus juga presiden kalo bisa dah Senapa? Cawapresnya Pak Tantowi Lu kenapa arah kan? Kurang ajar kan? Gak bisa, gak bisa, kalo dua itu Kita pengen liat beliau diatas panggung dibaca pres, cawapres ya Yahya dan Yahya Wants to be milioner? Pilih kami Kami punya uang kaget Terima kasih Om Elmi buat pokoknya Terima kasih udah nonton Jangan lupa selalu saksikan PDP Podcast dengan Pembawa Kui Sub indo by broth3rmax